Polisi dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk menggerebek rumah Aris seorang bandar narkoba yang diedarkan di wilayah Nganjuk. Penggerebekan polisi dilakukan untuk mencari barang bukti narkoba pasca ditangkapnya pengedar narkoba bernama Didi Liswa Yudi, warga Bagor Nganjuk. Dari pengembangan itu, polisi berhasil mengamankan sebanyak tiga pelaku sabu-sabu baik bandar dan pengedarnya. Ketiga pelaku yaitu Febrianto, warga Surabaya, Didi Liswa Yudi, warga Nganjuk, dan Aris Prasetyawan, warga Kediri. Disamping mengamankan bandar dan penjual sabu-sabu, polisi juga mengamankan lima pelaku bandar dan penjual pil double L, yaitu Tulus Widodo, Ferry Effendi, Ahmad Ardianto, Eris Subiantoro, dan Heru Mawo, semuanya warga Nganjuk. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 3,35 gram, pil double L, 1.179 butir, serta uang tunai sebesar 1.500.000 rupiah. Menyampaikan bahwa melakukan penangkapan atau penangkapan kasus terkait dengan narkotika atau sabu dan obat keras berbahaya, sebanyak 8 pelaku. Untuk sabu-sabu, narkotika atau sabu, sebanyak 3 orang, di mana mereka selaku pengedar seluruhnya, yang mana mereka mendapatkan dari wilayah petangga, yaitu dari wilayah kumpi, kemudian berusaha untuk penjualnya di wilayah kabupaten Nganjuk. Pelaku dijirat dengan Pasal 196 Pasal 98 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk